Hai guys welcome back to my YouTube channel apa kabar kalian aku doakan selalu sehat dan tetap semangat jadi guys di video ini aku mau nge-review lagi nah aku kemarin itu gara-gara berarti WA sama temanku kan waktu itu dia tuh belanja makeup gitu di jdid nah terus belanjanya semacam kayak sharing gitu loh jadi kayak belanja berdua misalnya satu produk ini berdua itu dapatnya jauh lebih murah Nah waktu itu aku beli dari harga 200 something teh hampir 300.000 itu jadi kalian tahu cuman berapa cuman 100.000 guys bayangin dari hampir 300.000 tuh jadi cuman 100.000 itu berarti diskonnya kayak 50% lebih gitu lah ya dan kalian tahu produknya apa ini tuh ini adalah essence essence kayak semacam paket makeup gitu ya guys ini tuh aku nggak di-endorse memang sengaja aku mau beli karena aku penasaran banget kenapa semura itu dan dalamnya itu isinya apa aja langsung kita mulai kita bongkar isinya apa oke Oh ya guys sebelum kita buka aku mau kasih tahu dulu ini tuh aku dapatnya paperback kayak gini luarnya dan paperbacknya itu bener-bener yang tebel banget gak kaleng-kaleng jadi kayak uh bagus banget lucu pemasannya terus isinya kalian tahu kayak gimana hmm Tara bagus banget lihat bagusnya itu bener-bener tebel banget kayak produk-produk yang mahal banget gitu loh kayak yang ratusan ribu apa jutaan gitu lihat ini tebel banget bener-bener bagus banget kalau misalnya kalian mau butuh buat kadu-kadu temen ini cocok banget ya elegan banget ini untuk harga 100.000 bener-bener wofit banget sih sekarang kita lanjut unboxing isinya kayak apa let's check it out guys aku udah nggak sabar mau buka sekarang kita coba buka dan review ya dalamnya kayak apa jadi ini tuh boxnya tuh kayak hardcover gitu bagus banget bener-bener elegan kayak produk mahal gitu loh guys padahal ini cuma 100.000 doang terus rapitanya gini terus coba kita buka ya Taraaa coba lihat ya ampun gila nggak sih produk 100.000 isinya sebanyak ini ada berapa item coba kita kita hitung ya 1234567 nah masih ada tujuh item cuma 100.000 sekarang coba kita lihat satu persatu isinya itu ada apaan aja sih yang pertama yaitu ada micellar cleansing water ini buat bersihin makeup oke yang kedua dia ada eyeliner eyeliner terus ada mascara ada juga lip made ini juga soft made lip trim berarti lipsticknya ada dua terus ini ada essence kok ngeblur twigick jadi ini kayak bedak padat gitu ya kalau twigick terakhir dia ada cushion ya ampun gila masih berarti berharga per piecesnya cuman berapa doang kalau 100.000 aja dapet 7 langsung yang pertama aku mau buka ini sih cushion dari essence ini tuh warnanya yang natural nomor 03 karena kita nggak bisa pilih ya udah kita kayak asrah aja gitu warnanya dapet yang apa sekarang kita cobain ya semoga aja cocok di kulit aku ya nah packagingnya kayak gini ini bagus loh guys lihat packagingnya tuh tebel banget dan bagus tuh kita buka dalamnya ada kaca terus ini sponsnya sama kayak kusun-kusun gitu ya terus dalamnya ini masih baru aku dan aku bener-bener belum mencoba ini first impression ku tuh terlalu tinggal sih karena undertone aku itu kan yellow ya jadi kalau pakai pakai yang warna kayak gini ini tuh biasanya jadi aku abu-abu semoga aja enggak ya coba ini hampir sama sih tapi dia lebih terlalu terang sih di aku ya tapi itu lah nanti bisa disamarin pakai yang lumayan sih dia coverage bener-bener all coverage ya lihat dulu sampai coba di bekas jerawat aku ya dia itu bisa menutup bekas apa enggak masih kelihatan sih dikit berarti dia ini full coveragenya medium ya ga sih dikit berarti bagus loh sampai bekas jerawat aku aja lumayan ketutup lihat tuh ini cuma yang kelihatan kita jauh ini tapi ini kayak keputihan gitu loh lebih putih dari warna kulit aku tapi oke sih ini bagus guys bayangin ini cuman berapa rupiah coba Rp100.000 dapat 7 item nanti kita hitung ya satu fisiknya tuh jatuhnya harganya berapa kalau Rp100.000 dibagi 7 berapa guys Rp10.000 Rp15.000 berapa ambil ini bagus guys ini bagus hasilnya matte finish tapi dia aromanya saya enggak asing juga tapi keputihan banget kok mukaku putih banget gini ya di kamerah oke aku udah pake Cousins nya oke guys aku udah cobain Cousins by Essence ini so far bagi aku warnanya agak keputihan karena kulit aku itu cenderung ke yellow tone gitu lebih ke kuningan kalau aku pake natural atau pake yang yang beach itu kayak lebih utih banget gitu loh dan dia finishingnya ini mid cocok banget buat kulit kalian yang jenis kulitnya berminyak oke lanjut kita cobain si twicic ini ya guys ini aku enggak tahu warnanya apa karena enggak ada tulisannya cuman like feel medium to height coverage kita cobain ya oh ini warnanya disini ini warnanya golden beige masih masuklah kalau ada golden goldennya gitu ini packagingnya tuh nih packagingnya nih juga lucu banget hampir sama kayak si kusen tadi itu ya packagingnya itu apa namanya hampir sama kayak kusen tadi packagingnya itu ringan terus dalamnya juga ada kaca ada kaca ada kaca dia ada ini Mbak ya ada sponsnya sponsnya disini sponsnya tipis ya nah coba ini ya eh bagus guys jadi tadi kan si customnya itu kayak terlalu keputihan ya Nah setelah aku kombin sama twicic-nya ini dia jadi apa tonenya jadi lebih turun lebih yellow gitu tuh kalau ini baru cocok sama warna kulit aku kayaknya aku bagelan pakai yang twicic-nya ini deh dan dia hasilnya juga matte gitu loh padahal di boxnya tulisannya dewy finish gitu tapi enggak tahu nanti kalau misalnya udah dipakai agak lama mungkin dia kayak lebih dewy glowing gitu ya guys so far ini coveragenya bagus ada bekas jerawat disini tuh udah agak tertutupi ini masih ada sedikit coba aku templokin lagi cuman gara-gara tadi itu sih kasensnya tuh keputihan jadi kayak muka aku jadi kayak putih banget gitu tapi enggak apa sih masih bisa diakalin lah nanti oke lanjut sekarang cobain kalau lagi ya tadi dia dapatnya ya maskara nah ini mascaranya enggak tahu warnanya ini yang brown atau yang hitam oke bukanya susah banget oh dalamnya mascaranya hitam guys 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 kalian tahu nggak sih aku tuh pakai bulu matanya ini cuman separoh aja karena aku lagi akhir-akhir ini kayak seneng gitu loh pakai bulu mata yang cuman separoh-separoh doang itu ditaruhnya di paling ujung sini nggak tahu kalian suka bulu mata yang kayak apa yang volume yang tebel banget atau yang natural tipis atau cuman suka pakai mascara aja atau kalian suka eyelash extension aku tuh kemarin-kemarin tuh suka eyelash cuman rambut eh rambut bulu mataku tuh rontok guys kundul banget sih akhirnya mau eyelash lagi kayak males gitu loh sayang kasihan bulu mataku eh iii kayak gini guys coba aku nggak tahu dia bagus sih teksturnya nggak gumpal ya ampun gila sih produk semurah ini dan kualitasnya tuh sebagus itu tuh bagus kan nggak bapak terus bawah tuh terus guys aku tuh kadang-kadang maskaranya tuh tak pakaiin di alis gitu loh supaya dia itu kayak ada tekstur serat-serat gitu loh guys jadi aku suka banget tak taruh di alis kayak gini taruh di alis tuh tuh kan alisku jadi kayak lebih ada teksturnya gitu loh oh ya guys buat kalian yang belum nonton tutorial alis bisa nonton di atas ini oke tuh kan cantik kan mascaranya oke sih aku suka untuk harga segitu next ini tuh ada dua lip matte tapi aku mau cobain salah satu aja kali ya yang ini yang 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 gak di tulis ini kayaknya warnanya kayak keorenan gitu sih kalau yang dilihat dari warna ini tapi semoga bagus ya ini tuh yang nomor 01 itu gak tau warnanya kayak gimana semoga aja bagus aku mau swatch di tangan aku kayak gimana guys ini tuh aku dapet dua yang satunya soft matte lip cream satunya ini nah satunya ini ini lip on matte lipstick apa sih bedanya matte lipstick sama matte lip cream ini oh mungkin ini yang itu yang stick itu loh ya ampun oon banget ini bukan ding dalamnya juga itu dalamnya juga yang kayak kuas itu kita kirain yang kayak stick itu bukanya susah banget nah ini tuh yang nomor 02 coba kita sus tangannya oh iya bener bener anjir bener kayak gini oh jadi kalau ini tuh lipstick yang ini tuh lip matte lip cream ini warnanya cantik oke satunya kayaknya hampir sama deh warnanya sama guys cuman yang satunya matte finish gitu yang satunya kayak creamy gitu tapi untuk warna dia hampir sama kok enggak ding yang ini lebih mudah tuh gimana sih kok miring-miring gini sih gimana sih nggak gini loh guys yang ini cantik banget ya kayak ke orange-orange gitu aku suka banget deh kalau ini kayak lebih kepingan kayaknya aku mau coba yang ini deh mau pakai ini ini tadi aku udah pakai lipstick sekarang mau tak hapus kalian cobain si ini micellar cleansing water ini boleh kan buat lipstick ya buat ngapus lipstick jadi aku mau pake kalian menurut yang aku mau pake aku mau pake guys kalian kalau bersihin makeup biasanya pakai apa biasanya langsung cuci muka atau pakai micellar water kayak gini atau pakai baby oil kalau aku tuh suka nggak suka gitu loh kadang pakai whey oil kadang langsung cuci muka kadang pakai krimi glensin sekarang aku pakai lipstick ini guys ini tuh kemasannya kan kayak pink gitu ya aku kirain tadi itu warnanya kayak pinggini tapi ternyata enggak dalamnya mungkin semua kemasannya memang pink tapi warnanya beda-beda ya inilah aku suka banget kayak warna-warna ke orange-orange gitu kayak warna sunset ini hai 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 looks not ini cantik banget ini warna favorit aku berarti aku hobi dong ya nggak bisa pilih warna tapi dapet warna yang bagus yang cantik ini masih ada kayaknya lah produk last product adalah sereng-sereng ini tuh long lasting pen eyeliner aku nggak tahu apakah produk mereka ini waterproof apa enggak tapi semoga jadi waterproof ya biar kalau dipakai cuci muka dia itu nggak luntur dalamnya tuh kayak gini kayak spidol literally sama kayak punya implora dan tonton gitu ya spidol gitu coba in aku tuh nggak berapa bisa lo guys pakai iliner jadi konsentrasi dapet abis 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 begini aja kali ya pakainya ya tapi cantik loh coba tebelin lagi ihh cantik dia gak ada bedanya kayak yang lain loh guys cantik banget guys dan dia tuh gak gampang jembrat-jembrat gitu loh gak kecoret-coret kadang apa loh pake eyeliner tuh kayak suka coret-coret gitu loh guys jadi kayak ulang lagi gimana tutupnya tutupnya tadi mana ehh terus aku mau coba pakein blush on ya guys biar lebih segera aja muka aku gini sih dia gak dapet blush on blush on ini aku pake yang emina cheek lid ini warnanya adalah peach gitu ya warnanya kayak gini ini warnanya kayak peach-peach gitu loh guys gak tau kenapa aku tuh seneng banget warna-warna peach warna orange gitu eh seger banget gitu loh guys kalian kalo pake blush on suka pake yang blush on gemes gini gak sih jadi yang kayak nyambung gini aku 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 selamat menikmati si emina ini kayak ada highlighternya gitu loh aku nggak tahu ini kayak ada bling-bling highlighter ini tadi dari si essence ini atau si emina nggak tahu ya tapi bagus guys untuk makeup semurah itu bagus banget Nah ya sudah selesai guys menurut kalian gimana makeup look aku hari ini apakah worth it to buy kalau menurut aku worth it banget to buy karena murah banget kalau kalian mau linknya aku kasih di bawah ya link buat buy-nya belinya di jd.id itu kalian cuma dapat harga Rp100.000 cuman nggak tahu sih apakah masih ada atau enggak ya hopefully dia masih ada ya semoga dia restock lagi karena terakhir temenku tuh beli itu katanya udah sold out ya ampun gila sih cepet banget soal karena kan ya memang murah ya guys ya maklumlah warga Indonesia kan suka yang murah-murah termasuk saya juga sudah selesai dan jangan lupa kalau informasi di video ini bermanfaat buat kalian kalian share ke sosial media yang kalian punya see you bye bye to the next video apa sayang say hi guys ini anak saya Alena udah sana dulu sama dia Mami mau bikin konten bye bye bye